Program Studi Ilmu Hadis STDI Imam Syafi'i Jember Mempersembahkan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Tahun 2023 Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Wr. Wb Masih dalam rangkaian kegiatan Seminar Internasional Ilmu Hadis II Yang diselenggarakan oleh STDI Imam Syafi'i Jember Dan kita bersama dengan moderator untuk sesi kelima Dalam tema pembahasan stabilitas negara dalam bidang sosial Dalam perspektif hadis bersama Al-Ustaz Muhammad Nur Ihsan LC M.A. Hafthollahu Wa Ta'ala Langsung saja kita akan meminta beberapa kesimpulan dan resumi dari sesi kelima ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon untuk memberikan resumi atau ringkasan dari pemapanan kedua panelis kita Alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa amadu wa ba'du Para pemirsa juga para pendengar Pada sesi yang kelima tadi Ada dua pembahasan yang dibahas Yang diangkat yang pertama adalah Stabilitas sosial Dalam pandangan persatu hadith Kemudian masalah cinta pada tanah air Bagaimana Nabi SAW Memiliki kiat atau konsep Nabi SAW Menanamkan cinta pada tanah air Dan bagaimana juga membangun tanah air Untuk lebih maju dalam berbagai sisi Yang pertama tentang masalah bagaimana konsep Nabi SAW Tentang sosial masyarakat istimai Ini tentu sangat jelas sekali Dari prinsip-prinsip Islam Yang membangun bagaimana suasana sosial masyarakat Itu stabil dan aman Itu dibangun di atas fondasi yang sangat kuat Yang pertama yaitu adanya keadilan Kemudian yaitu amanah Kemudian menjauhkan kezaliman Serta ta'awal albiri wa taqwa Tolong malam kebaikan Kemudian juga Hilangnya berbagai Atau Prasangka jelek Sama kaum muslimin Kemudian Meninggalkan berbagai bentuk kezaliman Nah Kemudian juga Menempatkan Seseorang pada posisi yang layak Untuk ditempati sesuai dengan Kapasitas dan juga keahlian dia Yang intinya bahwa Islam itu Agama yang sempurna Yang menata Yang membangun Semua dimensi kehidupan masyarakat Termasuk dari masalah sosial kemasyarakatan Ini Kesimpulan Dari materi yang pertama Ada pun yang kedua tentang masalah Ya Mahabbatul watan Bagaimana ya Kiat-kiat Nabi Alayhi salatu wassalam Membangun Atau menumbuhkan kecintaan Pada tanah air Kemudian juga Bagaimana peran beliau dalam membangun Dan juga Menjaga aset-aset Tanah air atau negara Maka ini Disampaikan oleh Narasumber Iaitu Mengambil Contoh dari bagaimana Kehidupan Nabi Alayhi salatu wassalam Di kota Madinah Dari segala aspek kehidupan Boleh membangun dari sisi Ekonominya Kemudian sisi juga Pertanian Kemudian bagaimana Sosial masyarakat Kemudian bagaimana Si pembangunan Ya Kemudian juga Dari sisi Pemerintahan Dan berbagai sisi Ya Ada 10 disebutkan oleh Narasumber yang kedua Bagaimana Nabi Alayhi salatu wassalam Membangun Menanamkan Masalah cinta Pada tanah air Ya Dan itu merupakan Pertanda keimanan Dan beliau juga Menyebutkan Bahwa Cinta kepada tanah air Itu harus Ya Dibangun di atas Ketaatan Kepada Allah dan Rasulnya Dan sesuai dengan agama Jadi Tidak boleh Kecintaan kepada tanah air Itu akan Ya Membuat seorang Menyalahi Atau menyelesihi Apa yang ditentukan oleh Allah Dan Rasulnya Jadi intinya Di acara Di acara rangkaian Seminar internasional Ilmu hadis kedua Yang diselenggerikan oleh STDI Imam Syafi Jember Dengan tema Stabilitas negara Dalam perspektif Hadis Barakallahu Fikum Seminar ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton